Kita ke sorotan lainnya saudara, korban kecelakaan exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah masih dirawat di tiga rumah sakit di wilayah Kabupaten Semarang. Dari data Polres Semarang, Jawa Tengah, 27 korban laka saat ini masih dalam perawatan. Polres Semarang, Jawa Tengah mengklarifikasi terkait jumlah korban kecelakaan di exit Tol Bawen. Korban meninggal sebelumnya disebut berjumlah empat orang. Namun dari hasil penelusuran ke beberapa rumah sakit, korban meninggal berjumlah tiga orang. Polres Semarang juga sudah melakukan pemeriksaan saksi serta gelar perkara untuk memastikan status sopir truk yang menurut rencana, besok hasilnya akan disampaikan ke media. Untuk mengusut kecelakaan maut di exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, polisi menerjunkan tim Traffic Accident Analysis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara pada minggu siang kemarin. Penggunaan teknologi Traffic Accident Analysis dengan gambar tiga dimensi ini dilakukan untuk memastikan peristiwa demi peristiwa kecelakaan maut yang terjadi pada Sabtu malam. Dengan menggunakan teknologi ini, penyebab kecelakaan diharapkan bisa terungkap jelas. Untuk memantau perkembangan kasus kecelakaan beruntun di lampu merah exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kopas TV, Hendro Teguh, langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Hendro, untuk saat ini apakah informasinya supir sudah jadi tersangka? Baik, dapat kami informasikan bahwa siang tadi Dirilantas Purda, Jawa Tengah sudah menyatakan bahwa Jompir Truf sudah menjadi tersangka. Dari hasil penyelidikan saat ini bahwa ada kelalaian dari supertrade. Setelah itu, Dirilantas juga menyebutkan akan melakukan penyedikan lebih lanjut terkait over dimensi kendaraan. serta melakukan penyelidikan terkait kelalaian manajemen transportasi juga pemilik dari truk sehingga mengakibatkan kecelakaan di exit Tol Bawen. Hendro, ini selain saat ini sedang dilakukan penyelidikan juga, korban juga saat ini masih banyak yang dirawat. Bagaimana kondisi mereka di rumah sakit saat ini? Dari data Polres Semarang, masih ada pasien yang dirawat di sejumlah rumah sakit Kabupaten Semarang. Di antaranya di rumah sakit Atin sendiri, ada 13 pasien yang dirawat, 6 rawat inap, kemudian 7 rawat jalan. Kemudian di rumah sakit Ambarawa sendiri ada 7 pasien, rawat inap 4 orang, kemudian rawat jalan 3 orang. Kemudian di rumah sakit Kensaras ada 7 orang, 5 rawat inap, 1 rawat jalan, dan 1 luka berat. Dapat keinformasikan juga bahwa dari Polres Semarang yang sempat menyatakan 4 korban meninggal, saat ini dari hasil penusuhan rumah sakit, jadi 3 korban meninggal sebabkan kecelakaan tersebut. Mas Ali. Baik, terima kasih. Hendro Tenggung melaporkan langsung dari Kabupaten Semarang, Jawa Tenggung. Terima kasih.